Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan kali ini di pertemuan yang kedua semester genap Mata pelajaran sejarah peminatan kelas 10 Kita akan membahas tentang fosil manusia purba apa saja yang pernah ditemukan di wilayah Indonesia Namun bukan berarti bahwa kita manusia modern merupakan mata rantai langsung dari manusia purba ya Pokoknya hal itu nanti akan coba saya bahas di lain kesempatan Nah untuk kali ini mari langsung saja kita saksikan video pembelajaran berikutnya Manusia purba merupakan salah satu bentuk kehidupan kompleks yang telah ada jauh sebelum zaman manusia modern saat ini Nah wilayah Indonesia itu kaya akan situs masa praaksara berupa temuan fosil manusia purba dan lain sebagainya Sehingga banyak ilmuwan dari berbagai negara datang ke Indonesia untuk melakukan penelitian Oleh karena itu kita harus memiliki rasa tanggung jawab untuk melestarikan situs-situs purba kalat tersebut ya Nah berikut ini merupakan tabel sederhana yang menyajikan manusia purba apa saja jenis apa saja yang pernah ditemukan di wilayah Indonesia ya Nah ini ada jenis Piticantropus kemudian Megantropus kemudian Homo Sapiens Nah jadi untuk yang sebelah kanan ini karakteristik tempat ditemukan atau hal-hal lain yang mendukung identitas ditemukannya dari jenis yang ketiga ini Jadi untuk tabel yang ini berarti ini tabel untuk Piticantropus erectus ya dan seterusnya ke bawah Nah kemudian disini arti-arti secara harfiah dari Piticantropus erectus itu manusia kerak yang berjalan tegak Kemudian Homo Sapiens wajakensis ya untuk sampel contoh Ini berarti-arti manusia dari wajak berarti fosil manusia purba yang ditemukan dari daerah wajak Yaitu di sekitar daerah Tulung Agung ditemukannya tahun 1889 sampai 1890 ya Demikian kemudian ini masa hidupnya disini ada zaman ya pembabakan zaman Pleistocene itu merupakan salah satu zaman paling akhir dari kehidupan makhluk hidup ya Ini merupakan pembabakan zaman berdasarkan garis waktu dari mulai adanya kehidupan sampai saat ini Kalau Azoikum itu zaman belum ada kehidupan Kalau Paleozoikum itu artinya zaman kehidupan tua Mesozoikum itu zaman kehidupan pertengahan Kemudian kalau Neozoikum itu merupakan zaman kehidupan yang baru Kalau Pleistocene sama Holocene ada disini ya Ini zaman sekitar tahun maksudnya masa hidup itu Kapan sih dari jenis-jenis manusia purba ini hidupnya itu kapan ya Nah jadi ada disini ya keterangannya Nah kemudian disini volume otak ya Volume otak Nah volume otak dari jenis Homo sapiens itu Memang lebih besar daripada jenis lain Karena dianggap lebih modern Dan oleh karena itu dianggap lebih cerdas daripada jenis yang lainnya Hidupnya pun lebih kekinian daripada jenis yang lain Nah kalau Homo floresiensis ini hanya sekitar 400 cc-an Jenis floresiensis ini belum terlalu lama ditemukannya Baru tahun 2002-2003 gitu ya Ditemukannya dan dijuluki hobbit karena kerdil ya Karena kerdil seperti kurcaci Nah ditemukan di liang buah flores Dan ini terdapat perdebatan Di satu pihak menyebutkan bahwa ini bukan kerangka tulang modern Tapi di lain pihak ada yang mengatakan bahwa ini merupakan tengkorak manusia modern Yang merupakan keturunan dari warga lokal yang secara genetik Ada kelainan mikrosepali atau kelainan yang menyebabkan tulang tengkoraknya itu bentuknya kecil ya Kan ada juga istilah hidrosepali ya Hidrosepali itu yang besar Nah kalau ini mikrosepali yang kecil ya Kadang kita menemukan saudara-saudara kita yang kurang beruntung Yang mohon maaf ukuran kepalanya semakin hari semakin membesar ya Nah itu disebut hidrosepalus Nah ini sedangkan ini kebalikannya ya Mikrosepali atau mikrosepalus Dan untuk homosapiens jenis wajah kensis Ini diperkirakan bermigrasi ke Australia Kemudian diduga bahwa menurut yang percaya teori evolusi manusia Bahwa homo wajah kensis ini merupakan leluhur dari penduduk asli Australia yaitu suku aborigin ya Nah mudah-mudahan kalian paham Dengan tabel ini dan bisa membacanya dengan mudah ya Oke demikian ya Tidak terlalu panjang Untuk materi kali ini Cukup sekian dan jangan lupa Tetap semangat belajar Kemudian kita juga harus mengambil pelajaran dari materi ini ya Meskipun mereka manusia purba Mereka hidup berkelompok Saling membantu antara satu sama lain Kemudian selalu tiap hari itu selalu berusaha untuk hidup lebih baik Ya daripada hari-hari sebelumnya Yang sebelumnya Sebelumnya mereka itu tidak mempunyai alat-alat yang efektif Pada akhirnya mereka menemukan dan membuat alat dari tulang, dari batu dan lain sebagainya ya Dan ingat Manusia purba yang ditemukan di Indonesia juga Ada yang tidak membuang sampah sembarangan ya Nah itu disebutnya kebudayaan kejokan modingar ya Yang ada di pantai Sumatera ya Jadi kejokan modingar itu adalah tumpukan kulit kerang dan siput laut Dimana tumpukan tersebut pada akhirnya membentuk bukit Dan bukit itu pada akhirnya menjadi fosil tumpukan kerang dan siput cangkangnya ya Itu bekas makan manusia purba Dan mereka membuangnya di satu lokasi khusus ya Jadi tidak kemana-mana Jadi tidak buang sampah sembarangan ya Jadi alangkah mirisnya ketika manusia modern yang luar biasa sangat berakal Seperti kita ini masih membuang sampah sembarangan ya Seperti itu Jadi dalam materi sejarah apapun kita harus bisa mengambil pelajaran atau hikmah Dari materi tersebutnya Terima kasih Cukup sekian Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh